Intro Sepanjang bulan Agustus, pemberitaan mengenai LDI diwarnai dengan peringatan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Di Jakarta, Ketua Umum Kiai Haji Kriswanto Santoso dan Sekretaris Umum BBP LDI Dodi Taufik Wijaya menghadiri Undangan Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara. Sementara itu, ratusan pondokosantren di lingkungan LDI melaksanakan upacara bendera dengan mengundang para pejabat pemerintah, tokoh agama, TNI Polri, dan tokoh masyarakat. Berikut berbagai kegiatan BBP LDI selengkapnya. Dari Jakarta dilaporkan, Ketua Umum Majelis Dakwa Islamiyah atau MDI, Kiai Haji Muhammad Khairul Anam, dan Sekjen Gunawan Hidayat, Silaturahim ke kantor BBP LDI. Mereka menemui Ketua Umum Kiai Haji Kriswanto Santoso. Dalam pertemuan itu disepakati kerjasama antara MDI dan LDI di bidang SDM dan pengembangan ekonomi syariah. Khairul Anam menegaskan, MDI dibangun oleh tiga pilar ormas Islam, yakni NU, Muhammadiyah, dan LDI. Sehari kemudian, Kiai Haji Kriswanto Santoso dikunjungi anggota Komisi 6 DPR RI, Singgijanurat Moko. Dalam pertemuan itu mereka mendorong agar warga LDI yang mencalonkan diri pada pemilihan legislatif mampu memperoleh suara optimal. Agar aspirasi LDI dalam membantu pemerintah dalam pembangunan nasional bisa tersalurkan. Mereka juga menyebabkati agar para elit politik menghentikan pola kampanye yang mengedepankan politik identitas. Peringatan kemerdekaan Indonesia disambut wariah oleh Departemen Pemuda Kepaduan Olahraga dan Seni Budaya DPP LDI dan SAKO SPN. Mereka bergantung dengan panggalan TNI Angkatan Laut atau Landal Banten bersama Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia atau POSSI Kota Cilegon, mengibarkan bendera di perairan Laut Sangyang. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan bakti sosial, bersih pantai, penanaman cemara laut, dan terumbu karang. Kembali ke Jakarta dikabarkan, Ketua Umum DPP LDI Kiai Haji Krismanto Santoso dan Sekretaris Umum Dodi Taufik Wijaya menghadiri Undangan Perayaan Kemerdekaan Indonesia ke-77. Dalam kesempatan itu, Kiai Haji Krismanto mengajak masyarakat dan warga LDI untuk meningkatkan kontribusi dalam pembangunan. Sebagai rasa syukur atas perjuangan para pahlawan kemerdekaan, DPP LDI menginstruksikan seluruh sekolah, pesantren, dan majelis talim di lingkungan LDI untuk melaksanakan upacara yang melibatkan pemerintah setempat, TNI Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat. Beralih ke Semarang, Jawa Tengah. Ketua DPP sekaligus Ketua DPW LDI Jawa Tengah, Singgitri Sulis Tiono, memandu dialog interaktif silaturahim kebangsaan di Lidduan. Acara itu menghadirkan perwakilan Kekanwil Kemenak Jateng, Afif Munzir, Ketua Dewan Masjid Indonesia atau DMI Jateng Profesor Ahmad Rofik, Ketua FKUB Jateng Taslim Syahlan, dan Ketua MUI Jawa Tengah, Yayi Ahmad Daroji. Acara itu juga dihadiri Atropolog Undik Muhajilin Thohir dan Pemimpin Redaksi Tribun Jateng Erwin Ardian. Mereka menyepakati perlu silaturahim untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan di tengah masyarakat. Berkaitan dengan isu kebangsaan, DPW LDI bekerjasama dengan Majalah Nuansa Persada mengelar webinar Dialog Kebangsaan. Acara tersebut diikuti 2.600 peserta, yang berkumpul di 265 titik. Webinar tersebut menghadirkan Wakil Menteri Agama Zainu Tauhid sebagai pembicara kunci, mantan Menteri Agama Luqman Hakim Saifuddin, Ketua PBN UKI Ahmad Faru Rozi, Ketua PP Muhammadiyah, Kiai Safiq Al-Mukni, Romo Franz Magnis Suseno, dan Ketua DPP LDI, Singgitri Sulistiono. Para narasumber mengedepankan moderasi beragama dalam menyikapi perbedaan di tengah masyarakat. Ketua Umum DPP LDI, Kiaiq Haji Prismanto Santoso, menghadiri Musawar Rilayah atau Muswil kelima LDI Gorontalo. Selama di Gorontalo, ia juga menghadiri talk sobre tema kebangsaan yang dihilat TVRI. Dalam muswil tersebut, Ketua Umum DPP LDI menekankan, pentingnya program kerja yang membumi, dan dirasakan manfaatnya langsung oleh warga Gorontalo. Dalam rapat Paripurna Muswil, Yusuf Daniel kembali terpilih sebagai Ketua DPP LDI Provinsi Gorontalo, masa bakti 2022-2027. Beralih ke Kota Kediri, Jawa Timur, Departemen Komunikasi Informasi dan Media DPP LDI, bekerjasama dengan Ponepusan Ternuali Barokah, menghadir pelatihan jurnalistik tingkat mahir dasar. Acara tersebut diikuti 200 peserta yang berasal dari DPP LDI Sejawa dan Bali, serta utusan dari Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. Acara itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas berita secara online, televisi, dan media sosial. Kegiatan DPP LDI ditutup dengan kehadiran Ketua Umum Kiai Haji Krislanto Santoso di acara peringatan kemerdekaan Singapura yang ke-57. Pejabat Kedubus Singapura, Jare Misor, dengan gembira menyambut kehadiran Ketua Umum DPP LDI, ia menekankan, pentingnya persahabatan negara dan rakyat kedua negara. Sementara Kiai Haji Krislanto Santoso menekankan, permasalahan umat tidak bisa hanya diselesaikan oleh ormas dan pemerintah, namun juga bantuan negeri tetangga, mengingat umat Islam di Indonesia dan Singapura memiliki persahabatan dan kerjasama yang kian luas. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumallahu khairoh telah menonton. Terima kasih telah menonton.